Bisa jadi juga kan, jadi kekuasanya yang dipakai Jadi Rahman Rahim, Rahman oke kan Tapi Rahimnya itu hanya orang-orang yang bikin lagi Itu yang meninggal itu bukan orang-orang baik, banyak yang mati lho Iya kan, bukan orang-orang baik, bukan hanya orang-orang yang katik ya Apakah di tsunami, di batu kan juga itu, banyak juga kan Jadi tadi beda-beda, namanya hukum malam kan Kan Tuhan itu bisa begitu Yang baik atau yang jelek, lebih banyak yang jelek habisin Kalau lebih banyak yang baik, itu kasihin Jadi Allah kaitsi kepada yang lebih banyak mudoraknya mana Kalau lebih banyak mudorak, ya habisin Kalau lebih banyak positif, ya kasihin Kalau banyak mudahnya, dunia barat itu sudah kiamat seharusnya Ha? 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 Ha hu? Ha? 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 apakah Allah atau Nabi tidak berpihak kepada orang beriman imannya itu nanti disuruhkan rakyat kan seharusnya dunia akhirat karena doa kita meminta kebahagiaan dunia dan akhirat oh biarlah kita ngasalah itu bagi dia itu istrinya terhas itu hanya pelagian aja itu terima kasih termasuk maha kuasa dan banyak lagi sifat-sifat yang baik termasuk maha bergenda artinya ketika Allah mengendaki sesuatu yang terjadi, ya terjadi Allah mengendaki terjadi tsunami ya tsunami Allah mengendaki ya aman menurut pendapat saya sifat kehendaknya inilah yang dominan pada saat ini ketika memberikan kekuatan atau musifat terhadap suatu bangsa jadi tidak ada yang bisa menghalangi kehendak dan kekuasaan Allah itu kalau dibilang Allah Maha Kasih Allah sangat mengasihi hambanya dan memahami kasih itu berbeda dengan kasih yang dipahami oleh manusia pada umumnya seperti kalau manusia itu yang dianggap kasih ketika dia memberi tapi ketika Allah mempunyai sifat Maha Kasih Allah sayang pada sesuatu sesuatu itu biar tidak terjadi lebih moderat makanya dia dimatikan terlebih dahulu itu adalah salah satu tentu kasih sayang Allah yang dimatikan Allah makanya dimatikan Allah cepat itu yang bermamah itu syaitan menyaksianya Nabi pendek Nabi kan mamah syaitan mutara syaitan sampaikan kalau misalnya kalau misalnya ada kehendak Allah Allah itu kalau pesan Al-Quran Allah tidak berkehendak untuk kejahatan tidak ada Allah itu kalau biar maha baik segar sesuatu yang mencuri roh mesti baik karena di urai terlebih dahulu makna kasih dan makna kuasa itu kasih namanya kasih daftar mereka kasih sayang loh orang itu menjadi anak aman tenang kan? namanya kasih sayang kita mengasihi anak kita kita mengasihi orang lain terkasih nah kan begini kok bentuk kasih itu contoh saya punya anak umur 5 tahun dia minta uang 5 ribu ke saya saya kasih tapi ketika dia minta pestol beneran kan saya kasih bentuk kasih sayang saya kepada anak saya 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 kasih walaupun tidak kasihnya saya itu kepada dia adalah salah satu bentuk kasih dan kasih sayang saya kalau itu dia menderita sakit dan segalanya kasih itu enggak? hancur mati habis katanya anaknya tuannya habis itu kasih enggak? kasih 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 itu misalnya waktu lahir jatuh jangan akhirnya coba kalau saya bisa ada anak bisa ada anak menang orang yang terkait dengan emosi, tidak mudah untuk mengucapkan kalimat. Itu tidak terkait dengan kita. Enak saja, indah-indahnya selesai. Coba, mesti. Jadi tsunami, indahnya. Tapi kalau orang yang terkait dengan emosi kita, orang tua kita, metua kita, anak kita, istri kita, bolehlah, tidak. Coba, kalau anak-anak saya ini, anak-anak saya ini, anak-anak saya ini, anak-anak saya ini, anak-anak saya ini. Jampang, tidak untuk menerima, karena nalilah banyak, tidak mudah. Tidak mudah. Kita hanya sekedar menerima, nalilah memang mudah. Tapi untuk menerima realitas, atau berkaitan dengan emosi kehidupan kita, tidak mudah. menerima itu. Jangan, jangan menyedihkan seperti itu. Jangan, jangan. Mendingan biasa saja, bahkan kita tidak siap untuk menerima. Nabi juga tidak siap untuk menerima. Nabi juga tidak siap untuk menerima. Tapi ini, benar-benar, apalagi orang tidak. Bagaimana, Allah yang maaf, saya tahan itu. Tahan itu sebenarnya. Karena kasih dan sayangnya. Kenapa tidak dia tahan itu? Kan dia hadir. Kan dia maha kuasa. Maaf. 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 Conteks untuk memahamkan bahwa Allah Maha Kasi juga dengan sifatnya Allah Maha Kuasa. Dalam hal ini kita ingin Merasionalisasikan Tidak dalam mentokmakan Artinya tidak Tidak dalam memaksakan konteks Dalil Allah Maha Kasih Dan kasih sayang Allah itu Dituangkan Di dalam sunnahnya Dituangkan Di dalam sistematika Ketuhanannya Yang disebut dengan Kalau pembahasaan Orang-orang Barat Yaitu Sunatulor Pada zaman dahulu Yang paling terbelakang itu Europe Orang-orang Eropa Kemudian Pendekatan di Peradaban itu Orang-orang Muslim sangat maju Hanya pada Waktu di Inggris terjadi Revolusi Revolusi Perancis itu Ternyata Ternyata Eropa bangkit Revolusi industri Ya Revolusi industri itu Eropa bangkit Dan dia baru mengenal Tentang Keilmuan Dan mengenal Tentang Hukum kausalitas Di Sunatullah itu Justru Dari orang-orang Timur Sehingga Sehingga Lahirnya Alcemi Kimia Kemudian Geografi Kemudian Matematika Dan lain sebagainya Itu duplikasi Dari orang-orang Muslim itu sendiri Karena orang-orang Muslim Mengenal tentang Maksim 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 Itu dengan mengenali Bagaimana Sunatullah itu berjalan Yang sudah Allah sendiri Komitmen kan Enggak Orang Masaja Ali Sunat Dan mengenal Sunatullah Karena itu Dibuat Kalau orang-orang itu Akan mengatakan Semua yang berada dalam Rentet angka Dan rentet hukum Dalam kausalitas Yang terjadi di dunia ini Adalah Dari rentetan yang bisa dihitung Bisa diprediktif Dan bisa di Dan bisa disunatulahkan Sehingga Orang Islam sendirilah Yang pertama kali Menciptakan Angka Yang sehingga Ada yang bisa Angka itu sendiri Asalnya kan Orang Barat itu Menggunakan Angka itu Angka Romali Kalau angka 1 1 Kalau 2 2 Karena angka 4 Itu bingung Terlalu banyak Ini corek Itu pinggir Orang Islam lah Yang menemukan Angka itu Menjadi Angka alfabet Sehingga bisa terhitung Sampai Angka Triliun Miliar Sekalipun Artinya Pada zaman dahulu Itu Memaknai Allah Maha kasih Dan Allah Maha kuah Soal itu Didalami Dan dimengerti Betul Makna Kausalitas Hukum Sunatulah Allah Itu sendiri Karena Allah Maha berkomitmen Terhadap Firmannya Jadi Semuanya Dikaji Kalau ilmu Filsafat Dengan Filsafat Kalau ilmu Kesehatan Dikaji Dengan Kesehatannya Kalau teknologi Dikaji Dengan teknologinya Hanya Setelah Loncatan Pola pikir Orang Barat Itu Lebih Melangkah Justru Orang Islam Itu sendiri Memparsialkan Bahwa Sunatulah Itu sebagai Ilmu Umum Sehingga Ada Semacam Dikotomi Ini ilmu Agama Ini ilmu Umum Kalau kita Pahami Makna Allah Maha kasih Maha Allah Maha kuasa Itu Tidak akan Lepas Kudrot Irodat Allah Itu Dari Sikap Dan Etik Manusia Itu sendiri Kalau Beriringan Dengan Sunatulah Maka Kasih Sayang Allah Akan Senantiasa Beriringan Dalam Kemasalahan Kalau Berat Kemasalahan 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 Tapi ada Yang tidak Terkait Dengan Moral Seperti Kita Belang Sari Gempa Apa Terkait Dengan Moral Itu Ada Keterkaitan Dari Moral Itu Dari Attitude Human Itu Sendiri Seperti Terjadi Gempa Dan Tsunami Kalau Moral Manusia Diciptakan Dengan Hukum Hukum Yang Tetap Dan Ketempun Tadi Senantulah Itu Hukum Ini berjalan Dan Tuhan Tetap Tak Tuhan Terima Tidak Tidak Ada Tuhan Tapi Tuhan Tidak 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 Berjalan Selain Tidak Mulut Pernah Tidak Kesehatan Teologi Kita Apa itu sebab akibat Hanya orang-orang barat itu sendiri Ternyata Tidak sadar ataupun tidak Iman Ataupun transgenennya Adanya Allah Dia mencari Tanya saya pada saat setelan Tugasnya Tuhan apa Allah sudah berjalan secara mekanis Apakah Tuhan Bisa tidak merubah hukum yang telah jauhnya ini Sangat-sangat bisa Kalau begitu Tidak konsisten dalam hukum Tuhan Padahal kalau secara saya Kan konsisten kan Ustaz mencari ilmu itu apa Ini terjadi tsunami sebabnya ini Terjadi tsunami itu kan konsisten Lalu ilmu perhatiannya dibubar Saya tidak dibubar Karena tidak konsisten hukum-hukum ini Orang saya itu Berdiri pada hukum Pelitian hasilnya ini Melahirkan hukum-hukum Hukum itu dipasti Lalu Tuhan tidak merubah Kalau Tuhan merubah tidak konsisten hukum Hidup menjadi tidak pasti Tidak ada guna say Tidak ada guna pelitian Kena ada kepastian inilah Alam ini berjalan secara pasti Hukum-hukum itu Itulah yang saya bilang tadi Gatis Tuhan sudah mati Alam bisa diketahui oleh manusia Kemudian alam bisa di eksploitasi Kan itu kan Kenapa mereka di eksploitasi alam Dan disayangkan itu Hukumnya tetap Nah bagaimana itu Apalagi bicara hukum sebab akibat Hukum sebab akibat itu Tidak ada Islam Tidak ada Islam Terus sebab akibat Itu misalnya Tidak bisa percaya pada wayu dong Tidak ada Islam Sudah percaya pada wayu Gimana itu Kalau api ya panas Kok Ibrahim tidak panas Yang mengenai itu Kecuali tidak percaya pada hukum sebab akibat Apalagi angkat itu Yang tadi Islam Ini bukan angkat Islam ini Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini bukan Islam Seperti onu Sembilang Mesir Tidak ini bukan dari Islam Islam no Tidak ini bukan dari Islam Itu bukan Islam Dari siapa ya Dari siapa huruf Pernah belajar matematik Matematikal Matematikal Itu menurusin Tidak pernah belajar matematik Tidak Aljabah 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 itu Halimu apa Gitung Gitung Itu kan dari siapa Gw teen Bukan dari kawarizmi Itu kan dari Pitagoras Benar berarti Itu dari Pitagoras Ada 49 joyi Dari Pitagoras, kawarizmi Itu bukan dari Islam Kalau ilmu ukur Kalau kita bahasa apa itu Pasarannya apa itu Isap Isap kan Isap itu Ilmu itu nampak Handasa Handasa teknik Teknik itu mengukur-ngukur kan Kan teknik itu Karena itu insinyur itu pasaran apa Mohandir Handasa, Handasa Kenapa ilmu ukur itu disebut yang Handasa Teknik itu dalam sebuah Handasa Apa itu Karena ilmu itu berasal dari Hindustan Gitu Makanya dihuburkan Handasa Dari Hindustan dari India Bukan dari Islam itu Handasa adalah Dari Hindustan Iya dari Hindustan Makanya dihuburkan Handasa Gitu kan Isap itu Mohandir Karena itu Kalau angka ini Ini dari India Itu sebabnya Angka ini Dari 1 sampai 9 Tidak ada angka 10 Kalau ini ada angka 10 Gini Ada Iya kan Ini 11 Ini apa sebelah sini ya Kuali Bismillah Bismillah sini Ini angka Mami Latif